Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'aduh Kaum muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab suhih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sudah sampai pada bab nomor 29 Yaitu Babun Ad-Dinuyusrun Perkara agama yang paling disukai Allah adalah Al-Hanifiyah yaitu Mila Ibrahim Mila yang mudah As-Samhah yang mudah Kaum muslimin rahimakumullah Melalui bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita bahwa Agama Islam itu mudah Atau agama Islam itu mengandung banyak kemudahan Kita cek Agama Islam yang kita anut Ini kan hakikatnya mengandung inti ajaran yang sama Seperti apa yang diamalkan oleh Nabi Adam AS Kemudian terus ke para Nabi Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim Nabi Yusuf, Yahya dan lain-lain Sampai pada kita Nabi Muhammad SAW Inti ajarannya itu sama Yaitu tawahid kepada Allah SWT Nah, kalau dibandingkan dari zaman Nabi Adam Kebawah terus sampai ke zaman Rasulullah SAW Syariat Islam yang kita terima ini adalah syariat Islam yang mudah Syariat Islam yang mengandung banyak kemudahan Maksudnya bagaimana? Contoh Kalau syariat umat-umat sebelum kita Sebelum umat Rasulullah SAW Itu kalau tawbat misalnya Mereka itu diminta untuk membunuh diri Jadi misalnya dihabis melakukan dosa A, dosa B, dosa A Lalu tawbat Maka diperintahkan bunuh dirimu Hilangkan nyawamu Kalau kamu memang benar-benar tau Sementara di zaman Rasulullah SAW tidak begitu Kalau kita bertawbat Kita cuma diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut Jangan sekali-kali mengulangi lagi Salah satunya Lalu syariat yang lainnya Syariat yang lainnya pun begitu Kita diperintahkan sholat sehari semalam lima waktu Tetapi pahalanya sepuluh kali lipat Dan lain-lain Lalu itu kalau kita bandingkan agama Islam Yang dibawa Rasulullah SAW dengan Islam-Islam sebelumnya Nah lalu kalau agama Islam Dibandingkan dengan agama-agama yang lain Yang kita kenal di dunia ini pun Itu lebih mudah Mengandung lebih banyak kemudahan Contoh Kalau di agama lain Pengen menjadi orang yang baik misalnya Dilarang menikah Sedangkan dalam Islam Bukan dilarang Tapi justru disunahkan menikah kawin Karena apa? Karena menikah sejatinya adalah merupakan fitrah umat manu Contoh yang lainnya Kalau di umat agama lain Misalnya pengen menjadi orang baik Dilarang makan daging misalnya Sementara kalau di dalam Islam Memakan daging justru disunahkan Minimal misalnya 40 hari sekali Bukan lebih mudah Bahkan saking mudahnya Rasulullah SAW sampai bersabda Barang siapa yang mengucapkan Sudah pasti masuk sur Saking mudahnya Ada mengucapkan Sudah bisa masuk Itu maksud Imam Bukhari itu ingin menerangkan itu Nah untuk menerangkan pendapatnya tersebut Kemudian Imam Bukhari itu Mengutip Mengutip Sebuah hadis yang Berbunyi Ahab buddini Ilallahi al-hanifi Yatus samhat Perkara agama yang paling disukai Allah SWT Adalah agamanya Nabi Ibrahim Itu hanif As-samhah yang mudah Kemudahannya tadi sudah dijelaskan Nanti tentu banyak kemudahan-kemudahan yang lain Kita cek pada hari berikutnya Yang selanjutnya Imam Bukhari itu mengutip sebuah hadis Yang disini kebetulan dikasih nomor 39 Saya bacakan bunyi hadisnya Haddasana Abdussalam bin Mupoh Har Ola Haddasana Umar bin Ali Ngan Ma'ni bin Muhammad Al-Ghifari Ngan Syed bin Abi Sa'id Al-Ma'buri Ngan Abi Hurey Rata'anin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Inna dina yusrun Wala yushad Dina ahadun Illa gholabahu Fasad didu Wa qaribu Wa abashiru Wasta'inu Bilogaduwati Warrawhati Wasya'in minaddul Jadi Agama itu mudah Barang siapa yang akan berlebih-lebihan Di dalam menjalankan agama Maka dia itu akan terkalahkan Sesungguhnya agama itu mudah Tidak ada seorang pun yang memaksakan diri Dalam agama Malaikan akan menemui kesulitan Oleh karena itu Teguhlah dalam beramal Dekatilah Singkat kesempurnaan Sambutlah kabar gembira Serta manfaatkanlah Dengan sebaik-baiknya Waktu pagi Setelah tergerincir matahari Dan sedikit Akhir malam Jadi singkatnya begini Agama Islam Diturunkan oleh Allah SWT Sudah mengandung banyak sekali kemudahan Oleh karena itu Ketika menjalankan Ajaran Mulailah dari yang mudah Yang mudah dulu Porsinya ditambah lagi Porsinya ditambah lagi Porsinya ditambah lagi Terus Sehingga tidak terasa Kemudian kita akan Kafah di dalam Menjalankan agama Jangan berlebihan Contoh mudah yang berlebihan Begini misalnya Sorat sunat tahajud Itu kan sunat Dan memang sangat Dianjurkan Untuk dikerjakan Tetapi Kalau berlebihan Justru Perbuatan tahajud Yang sunat Nanti akan Membahayakan Perbuatan Sorat subuh Yang Wajib Contoh Ada orang Bangun malam Tahajud Sampai menjerang subuh Eh lupa ketiduran Tidurnya lama Eh Sorat subuhnya Terlewatkan Itu kan Ibarat kata Mengejar yang sunat Karena sangat Ingin bersungguh-sunguh Tetapi kemudian Jadi Membahayakan Yang Wajib Contoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala Memang Mewajibkan Kepada kita Solat lima waktu Idealnya Itu Solat Lima waktu Di awal Waktu Di mahjid Sambil berjamaah Dilanjutkan Wiritan Dan lain-lain Itu yang maksimal Mantap Kalau belum bisa Seperti itu Ya sudah Solat di mahjid Berjamaah Wiritanya sebentar Kalau belum bisa juga Ya sudah Yang penting Solat di mahjid Sambil Berjamaah Kalau belum bisa juga Berjamaah di mahjid Ya sudah Jamaah di rumah Kalau di rumah Belum bisa jamaah Ya sudah Solat Sendirian Di rumah Tanpa soal Terus Sehingga apa Kemudahan Demi kemudahan Itu ada Sehingga kemudian Kita itu Tidak akan Merasa posan Ketika kita Menjalankan Agama Misalnya Ada dari lain Mengatakan Khoiridinikum Aisaruhu Urusan agama kalian Yang paling baik Adalah yang paling Mudah Lalu ada Dari lain Yang mengatakan Tidaklah kalian Tetap memegang Teguh Petunjuk Yang lurus Sebab Barang siapa Yang memaksakan Diri Dalam urusan Agama ini Nisaya Ia akan Menemui Kesulitan Jelas Jelas ya Intinya Kita sama-sama Ingat Bahwa Allah Hanya Memerintahkan Kepada kita Untuk Melaksanakan Kewajiban Sesuai Dengan Kemampuan Kita masing-masing Tentu Tanpa Melanggar Aturan-aturan Yang sudah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih